ABK kapal klotok KM dan Hil tenggelam di perairan Muara Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara. Korban atas nama Rituan tercebur saat memanjat ponton batu bara yang masih berjalan. Rituan bersama empat rekannya biasa mencuri batu bara di atas ponton yang melintas di perairan Muara Berau dengan kapal klotok. Sargabungan yang mendengar informasi tenggelamnya anak buah kapal KM dan Hil di perairan Muara Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara langsung menuju lokasi kejadian. Diketahui korban atas nama Rituan berasal dari Sulawesi baru saja bekerja di Kalimantan dengan ikut temannya di kapal klotok dan Hil yang sehari-hari mencuri batu bara di atas ponton yang melintas di perairan Muara Berau. Naas saat korban hendak naik ke atas ponton, korban terpeleset hingga tercebur ke laut dan tidak bisa tertolong meski korban bisa berenang. Tim Sargabungan langsung mencari keberadaan korban dari titik jatuhnya korban hingga radius 3 km. Pada hari pertama pencarian korban laka air dengan nama korban Rituan umur 40 tahun di Muara Berau, Tim Sargabungan telah menyisir lokasi didukanya korban jatuh. Dengan radius 1 noltekel mile untuk kendala yaitu ketinggian ombak yang mencapai 1 meter hingga sore ini korban masih belum diketemukan. Pencarian akan terus dilakukan menggunakan perahu mesin bersama Tim Sargabungan. Namun pencarian kembali terkendala karena ombak yang mencapai 1 meter. Dari Kota Kartanegara, Mas Karyadiansya, INews melaporkan.